yang saya hormati protokol dan kari yang terhormat Bapak Kepala Yayasan Pondok yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah maupun Aliyah yang terhormat Dewan Juri yang Arifragi bijaksana yang terhormat Ustadz wal Ustadzah dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan seiman dan setakwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langkah yang pertama yang paling utama Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat dan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertatap muka di tempat yang berbagian ini dalam rangka memperingati tahun baru Islam dan ada pun yang pernah di dalam panji-panji kemiskinan yang rumahnya di bawah kolam jembatan beralaskan koran dan meslimutan debu-debu jalanan dan ada pun yang pernah di dalam panji-panji kekayaan yang rumahnya bertingkat-tingkat mobilnya mengkilat-kilat istrinya cacuku satu bahkan keempat itu pun tak mau bersyukur na'udzubillah langkah yang kedua salawat bertangkaikan salam dan berpucukan rindu dan berbuahkan kasih sayang dan tercurahkan kurwa baginda alam yakni Habibullah Nabi besar Muhammad SAW dengan lapas langkah yang ketiga tak lupa saya berterima kasih kepada protokol yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan sehingga saya dapat berpidato di depan hadirin sekalian yang saya berjudul kebenaran Islam dan kitab suci Al-Quran ketika Allah menciptakan manusia ya Allah memberi kekuatan yang agung yaitu akal dan pikiran faktor yang terbesar yang membedakan antara manusia dan makhluk lainnya manusia mempunyai jiwa dan pikiran di samping badannya sehingga ia dapat memulai semua peristiwanya dengan pikirannya sendiri pada dasarnya kedatangan Nabi akhir zaman yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah ditulis dalam kitab yang suci terdahulu padahalnya di dalam Alkitab yang asli itu Nabi besar Muhammad SAW telah memerintahkan kita agar mencari ilmu pengetahuan sebagaimana sabda beliau utlubul ilma di sini yang artinya carilah ilmu pengetahuan sekalipun sampai ke negeri Cina hadirin rahimah Allah Islam adalah ilmu pengetahuan itu sendiri banyak tema Al-Quran yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan dan banyak dan banyak pemikiran terkenal yang menghormati kitab suci Al-Quran itu sekian misi pidato saya kurang lebih saya minta maaf Wallahir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!